Intro Polisi daerah Kalimantan Timur menggelar konferensi pres tentang pengelolaan kasus pembobolan ancungan tunai memilih atau ATM. Pembobolan ATM yang berhasil diungkap Direkturat Reserse Kriminal umum Polda Kalimantan Timur terjadi di tiga wilayah Kalimantan Kabupaten Kutai Kartanagaran, Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Barat. Habit Humas Polda Kalimantan Komes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, kasus ini dilakukan pelaku berinisial ATM yang merupakan mantan karyawan salah satu perusahaan yang bekerja dalam bidang perbaikan mesin ATM. Saat melakukan aksinya, pelaku ATM melakukan di enam ATM berbeda dan dilakukan secara berulang kali dalam kurun waktu September 2021 hingga Januari 2022. Lantaran dilakukan secara berulang kali, jumlah nominal yang dirauk pelaku cukup fantastis yakni 2,4 miliar rupiah. Modus dari pelaku tidak merusak mesin ATM melainkan memanfaatkan keahian dari para pekerja tersangka yang merupakan teknisi perbaikan mesin ATM. Sementara menurut pengakuan tersangka, hasil dari kejahatan ini digunakan oleh pelaku AT untuk berpoyak-poyak dan traveling ke Bali, serta membeli barang bermerek. Pelaku AT sempat menikmati hidup sebagai turis lokal di Bali, bahkan menyiwa helikopter untuk keliling pulau Bali. Atas perbuatannya, tersangka dijatuhi pasal 363 KUHP ayat 1 ke 5 E, Jho pasal 65 KUHP terkait dengan tindakan pidana pencurian dan pemberatan yang dilakukan secara berulang di tempat yang berbeda dengan ancaman hukuman setidaknya 8 tahun penjaga. Modusnya bukan memanggir uang secara fisik, tapi menggunakan cara yang kita dia pelajar. Kami tidak mungkin memungkap secara teknis bagaimana si pelaku untuk pelajar tersebut. Terima kasih telah menonton!